Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan membahas tentang Perkutut Cemani Hitam Mojopait Yang memiliki ciri-ciri Berparu hitam Berkaki agak hitam ya Tidak ke Merah muda atau pink Lurinya Dari bawah paru Sampai Hingga pantat Bergaris-garisnya lurik Dan Cemani Dan Perkutut Cemani Hitam Mojopait ini Memiliki daya Kasiat tuah Untuk tolak santet Atau tolak bala Yang menurut Kepercayaan Jika ada Orang-orang jahat Atau pesaing bisnis Yang mengirim Sesuatu Gaib yang jahat Itu akan mengenai Dan bertarung Dengan Perkutut itu sendiri Tentunya itu Masuknya ke Kodam dari Perkutut itu sendiri Sehingga Jika menang Tentu akan Segar bugar Tapi jika kalah Dia akan Ngorbankan dirinya Sehingga meninggal Dan pemiliknya pun Akan selamat Perkutut Cemani Mojopait ini Juga memiliki Katu ranggan Banyumili Yang bergaris Dari leher Sampai Bawah pantat Nah itu terlihat Garisnya Perkutut ini Juga sudah Berbunyi Dan sering Saut-sautan Dengan burung-burung Lainnya Perkutut Cemani Mojopait Ini Matanya Hitam ya Ada juga Perkutut hitam Yang bermata merah Tapi jarang ada Dan sangat Langka Perkutut hitam Cemani Mojopait Ini juga Bagus Sekali Untuk Orang-orang Yang memiliki Pangkat Atau Orang-orang Yang menjalani Spiritual Supranatural Dan Perkutut hitam Ini Cemani Mojopait Juga Dipercaya Memiliki Kekuatan gaib Juga Yang bisa Menambah Daya Keilmuan Ataupun Daya Kawibawaan Karisma Bagi pemilik Yang merawatnya Dan mudah Disegani Oleh siapapun Jadi Semua Semua Benar-benar Tubuhnya Bersemuh hitam Beda dengan Perkutut biasa Ya begitu Terima kasih Keterangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih